Nah itu tuh ya, kalau males olahraga atau mager akibatnya tadi tuh insomnia, kemudian tubuh dan tulang jadi elmah, eh lemah ya? Lemah, kemudian obesitas juga. Dan pokoknya sangat banyak dampak negatif kalau kita males nih. Nah, makanya tadi kita udah ngebahas tentang jalan kaki, termasuk jalan kaki di mall nih dok. Nah itu pertanyaannya dok ya, apakah jalan kaki di mall itu dianggap sebagai gerakan olahraga? Dan apakah memang bermanfaat dok? Silahkan dok. Jadi ada, jawabannya ini tergantung ya. Tujuannya dok? Tergantung bagaimana orang itu berjalan di dalam mall. Pertama, kembali lagi ke yang kita infokan yang sebelumnya, bahwa kita menghitung jalan kaki itu sebagai sebuah aktivitas aerobik kalau dia dilakukan sekitar 15-30 menit. Orang bisa di mall bisa 3 jam, 4 jam, iya benar. Cuma apakah dia mencapai kecepatan yang kayak 100 meter dalam 1-2 menit itu? Jadi kalau dia berhenti di tiap toko, which is tiap toko mungkin bedanya 10-20 meter doang, berarti belum tercapai aktivitas aerobiknya. Tapi kalau dia memutuskan, oke di mall itu udaranya cukup ya dibantu dengan AC, jadi kayaknya dia cocok nih kalau dia olahraga di dalam, kemudian 100 meter dalam 1 menit dia hitung, dia punya ini, ya itu jadi terhitung sebagai sebuah olahraga. Tapi kalau tiap toko berhenti, tiap toko berhenti, ya itu nggak dihitung sebagai olahraga. Makanya pas maret nih suami yang menggengap erat tangan istrinya ketika di mall supaya jalan terus, ya. Bukan karena nama seorang itu takut mampir. Jadi itu niatnya supaya istrinya tetap olahraga ya dokternya. Ternyata nggak ya dokternya, berarti memang harus dengan intensitas yang tepat juga ya kalau mau dianggap sebagai olahraga. Gampangnya tadi, 100 meter dalam 1 menit. Hitung tuh, 100 meter dalam 1 menit selama 15 menit. Bisa disiasatin kan di mall 15 menit dia jalan kayak gitu, sisanya dia belanja. Kan bisa, ibu-ibu bisa sisatin kayak gitu. Tapi ini ada pantun nih dok, ini pantun buat semua deh, buat intan juga nih, buat ibu-ibu juga nih ya. Jadi gini bunyinya nih ya, ke Singapura main gasing. Asik, cakep. Karena lelah, ku duduk di atas bangku. Ku kira diriku pusing, eh ternyata dirimu jalan kaki di pikiranku. Dokter, nah kalau itu olahraga bukan ya dokter ya. Dokter, ini langsung aja kita kekuatan dari mitos yang berikutnya dokter ya. Ini bahwa katanya olahraga ringan termasuk jalan kaki, katanya dapat menurunkan risiko penyakit diabetes. Ini fakta atau mitos dokter? Fakta. Fakta, hubungannya gimana tuh dokter? Risiko diabetes atau pada mereka yang pre-diabetes untuk berkembang menjadi diabetes itu turun 30-40%. Kalau mereka yang rutin melakukan aktivitas aerobik 15-30 menit sehari, termasuk jalan kaki yang tadi. Jadi, yang terjadi adalah perbaikan kadar gula darah. Kadar gula darah yang diamati pada orang-orang yang melakukan penyelitian itu kok turun ya. Kemudian sensitivitas insulinnya menjadi lebih bagus. Sama berat badannya juga ikut turun. Dok, ini mungkin masalah yang dihadapi oleh para bapak-bapak yang nonton ya. Ibu-ibu juga yang mungkin suka pusing nih ya. Pusing jengkel sama suaminya nih. Fakta atau mitos dok ya? Rutin jalan kaki dapat meredakan disfungsi ereksi. Nah, ini fakta atau mitos dok? Fakta. Oh, fakta! Dan poinnya cukup tinggi ya. Ayo bapak-bapak jalan semuanya! Poinnya cukup tinggi. Jadi, meredakan pada mereka yang sudah didiagnosis oleh dokter mengalami disfungsi ereksi. Jadi, akan terkoreksi sekitar 40% lebih bagus lah. Dibantu dengan pengobatan. Pengobatan nggak hanya minum obat, tapi juga terapi lain yang disusun oleh dokter. Yang menerapi disfungsi ereksi itu, tapi juga mencegah. Juga ikut mencegah. Karena kan kalau jalan kaki, maka diharapkan kualitas pembuluh darahnya itu menjadi lebih baik. Dan alasan kenapa seseorang bisa disfungsi ereksi itu karena pembuluh darahnya kurang bagus. Kalau ini diperbaiki, maka risiko disfungsi ereksinya jadi turun. Dan juga mencegah dok ya? Oh, berarti bisa mencegah juga dokternya bukan hanya untuk menurunkan. Jadi, lebih baik mencegah daripada mengobat. Ayo calon suami, rajin jalan ya. Nah, dokter, ini ada fakta temitas berikutnya dokter. Ini katanya berjalan kaki secara rutin dapat mencegah osteoporosis. Ini fakta atau mitos? Lagi-lagi fakta ya? Fakta? Jalan kaki dan juga aktivitas lain seperti jogging itu membantu memadatkan menjaga kepadatan tulang. Iya. Kalau dia mager, maka ditemukan risiko terjadinya osteoporosis itu menjadi 30% lebih tinggi dibandingkan mereka yang aktif berolahraga. Iya. Maka kalau mau cegah osteoporosis, lakukanlah olahraga termasuk jalan kaki. Dan tentunya dikombinasikan dengan pola makan yang sehat juga dokter ya? Pola makan yang sehat, cukup kalsium, cukup vitamin D, Indonesia ada ikan, ada matahari. Mungkin sekarang lagi musim hujan ya. Terus kita kombinasikan dengan olahraga aerobik. Oke. Dok, bagaimana dengan jalan yang menanjak seperti hiking? Nah, apakah ini bisa berdampak juga untuk tulang? Karena kan cukup tren nih dok ya, orang hiking ke gunung. Nah, ini bagaimana dok? Lagi-lagi hitung waktu. Kita perlu lihat, apakah waktunya tercapai? Jalan ya? Jalan ya? Memang kalau dia para pendaki, karena kan itu kerja dari otot termasuk jantungnya kan lebih keras dibandingkan kalau jalan kaki yang di permukaan yang datar ya. Maka hitungannya justru dia agak berkurang sedikit. Kira-kira dia jadi 8 sampai 10 menit. Kalau dia bisa menanjak ditanjakan 30 sampai 45 derajat. Tapi harus hati-hati pada mereka yang sudah ada riwayat penyakit jantung atau hipertensi. Karena di situ kerja jantung sama pembuluh darah kan menjadi meningkat ya. Lagi-lagi konsultasi dulu ke dokter. Kalau untuk tulangnya gimana dokter? Kan biasanya pendaki itu bawa kerel berat juga. Terus begitu dia mengalami dokternya harus menopang-nopang berat badan dan juga kerel. Terus itu gimana? Untuk tulangnya juga harus... Kalau kerelnya itu tidak pas, malah bisa memicu kelainan tulang belakang ya. Atau bebannya terlalu berat. Jadi ini memang harus ditimbang-timbang antara kekuatan orang itu dengan beban yang dibawa. Dan juga bagaimana kesesuaian postur dia saat menanggung, membawa tasnya gitu. Membawa kerennya. Nah, ini dibandingkan dengan lari dok ya. Oleh raga jalan kaki ini apakah lebih efektif mana dok? Jalan kaki, jogging, atau berlari? Dibandingkan dalam hal? Dalam hal keefektifannya untuk menjaga atau meningkatkan kesehatan. Kalau seseorang itu sanggup untuk misal dia lari atau jogging, maka itu tentu lebih baik ya. Tapi seperti yang saya infokan di awal, kadang-kadang orang itu butuh titik untuk mulai. Iya, betul. Kan daripada mager, cuma duduk di sofa sambil nonton, sambil makan gitu kan. Mungkin dengan jalan kaki adalah starting point yang bagus. Betul, betul. Nah, nanti selanjutnya dia akan evaluasi, oh saya sanggup nih kalau saya lakukan jogging kayaknya. Maka ditingkatkan. Oh, saya bisa lari. Iya, betul. Lari, lihat kapasitasnya. Oh, kan kita kadang-kadang yang para pelari itu ada jam tangan yang bisa evaluasi berapa kecepatan nadinya. Nah, di situ juga bisa jadi patokan. Oke. Dok, kalau untuk lari dan bersepeda mungkin kita sudah cukup tahu mengenai batasannya. Nah, apakah ada orang yang sebaiknya dibatasi atau dihindari untuk berjalan kaki? Apakah ada kriterianya, dok? Mungkin lebih kita lihat fungsi jantungnya. Itu dulu. Selain mungkin kalau ada osteoartritis atau orang-orang bilang sering kayak asam urat ya. Padahal sebenarnya bukan asam urat yang salah. Tapi memang bantalan sendinya sudah mulai berkurang. Nah, di sini kita lihat kalau mereka yang gangguan jantungnya itu berat, kadang-kadang untuk jalan kaki ke kamar mandi saja itu sulit. Maka dia akan perlu konsultasi bertahap dan juga melihat progresnya. Oh, saya bisa jalan 10 meter, dok. Bisa jalan 20 meter. Minggu depan sudah bisa bertambah, sudah bisa bertambah. Jadi, jangan langsung memaksakan diri, jangan juga melaksanakan aktivitas olahraga tanpa pantauan dan bimbingan dari mereka yang paham, termasuk para dokter. Oke. Jadi memang harus dilakukan dengan baik, tepat, dan terukur, dok ya? Iya, betul. Nah, dokter berarti ini apa nih dok tipsnya supaya bisa mendapatkan manfaat maksimal dari berjalan kaki, dok? Mungkin tiga ya. Pertama, mulai dulu. Mulai dulu. Niat ya. Jadi, jangan kita cuma sekedar, oke nanti saya jalan kaki deh, tapi nggak jadi-jadi. Starting dulu. Jalan kaki nggak mesti ada sepatu lari kan? Ya kan? Bisa dengan sandal yang proporsional, bisa dengan alas kaki yang lain. Jalan kaki dulu. Kemudian lihat itu, kemampuannya. Oh, saya bisa 100 meter dalam 2 menit. Oh, ternyata 1 menit saya masih bisa, saya tambah jaraknya. Tambahkan jaraknya, tambahkan jaraknya, sampai kemudian tercapai angka minimal 15 sampai 30 menit dengan kecepatan yang itu tadi, 100 meter dalam 1 sampai 2 menit. Berarti, kalau dia jalan 15 menit, 1 kilo setengah dapat. Bisa. Dan itu sudah cukup untuk kita mendapatkan manfaat-manfaat yang tadi kita sebutkan. Dia dapat penurunan risiko diabetes, perbaikan kadar kolesterol, penurunan berat badan, perbaikan fungsi jantung dan pembuluh darah. Tapi, lagi-lagi, tolong mereka yang sudah punya penyakit tertentu, punya comorbid itu, jangan lupa konsultasikan ke dokter. Tujuh. Gitu. Oh, oke. Supaya lebih aman untuk pasien-papien. Betul banget, dok. Baik, dok. Terima kasih untuk penjelasannya. Terima kasih, dok. Terima kasih, dok. Terima kasih, dok. Terima kasih, dok. Intinya, jalan kaki, jangan males. Jangan mager, ya. Iya, nggak boleh mager. Nah, dokter Haikal ini juga nih, kadang-kadang ada permasalahan bagi para wanita yang sedang hamil. Katanya suka sembelit, gimana tuh dokter caranya supaya nggak sembelit lagi? Nah, kita akan bahas solusinya. Sesaat lagi tetap di Hidup Sehat.